Pulau Lailai yang tak jauh dari daratan utama kota Makassar akan direklamasi. Bagaimana nasib warga yang bermukim di Pulau Lailai yang akan direklamasi? Pemprov Sulsel berjanji tidak akan memengaruhi warga lokal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjamin tidak ada penggusuran selama reklamasi sekitar Pulau Lailai, kota Makassar. Asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Pemprov Sulsel Ihsan Mustari, dalam keterangannya di Makassar, Minggu 28 Mei, mengatakan reklamasi seluas 12,11 hektare akan dilakukan di sebelah timur Pulau Lailai. Reklamasi ini merupakan lahan pengganti tanah delta yang juga dikenal oleh masyarakat lokal sebagai tanah tumbuh di depan pantai Losari. Tanah delta atau tanah tumbuh ini seluas 12 hektare dan menjadi bagian dari pengembangan kawasan Center Point of Indonesia atau CPI. Nah, DPRD dan Pemprov Sulsel meminta pengembang kawasan CPI, yakni PT Yasmin Bumi Asri menyediakan lahan pengganti tanah delta tersebut. Kemudian diputuskan melakukan reklamasi di Pulau Lailai sebagai pengganti delta di kawasan CPI seluas 12 hektare. Ihsan menjelaskan, segala bentuk dokumen persyaratan reklamasi telah dilengkapi dan sesuai aturan yang ada. Mulai dari izin reklamasi dan dokumen analisis dan dampak lingkungan atau amdal. Selain itu, Pemprov Sulsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan penghitungan ganti rugi terhadap nelayan yang biasa melakukan aktivitas di daerah yang akan dilakukan reklamasi. Pemprov Sulsel sendiri akan menggunakan lahan hasil reklamasi 12,11 hektare untuk destinasi wisata bahari. Pembangunan destinasi ini juga akan melibatkan warga Pulau Lailai. Adapun reklamasi 12,11 hektare menjelaskan, reklamasi ini merupakan lanjutan kerjasama Pemprov Sulsel dengan pengembang PT Yasmin Bumi Asri. Dari total 157 hektare lahan reklamasi yang direncanakan di kawasan CPI, pihak pengembang berkewajiban menyerahkan 50 hektare kepada Pemprov. Akan tetapi di lahan CPI ada tanah tumbuh 12 hektare yang terbit sertifikat atas nama Pemprov. Jadi tidak mungkin melakukan reklamasi di tempat tersebut. Kekurangannya ini dipenuhi dengan melakukan reklamasi di bagian timur Pulau Lailai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.